Intro Pemirsa kita akan memasuki Habar Nang Perambayan Pemerintah Kota bersama Kapol Resta Banjermasin Wan seluruh intansi terkait telah melakukan rapat koordinasi Membahas ketentuan wanaturan yang akan diberlakukan selawas sebulan Ramadan Termasuk terkait pembahasan kegiatan warga di tengah status PPKM level 3 di Banjermasin Yang sesuai dengan Imendagri nomor 19 tahun 2022 Pemerintah Kota Banjermasin menerbitkan surat edaran terkait sejumlah aturan Bagi pelaku usaha baik tempat hiburan malam, wan restoran, atau rumah makan di Banjermasin Pemerintah Kota Banjermasin, Ibn Sina, Weta Kuni Prima TV, tengah hari Senin 28 Maret 2022 Memadahkan Pemerintah Kota bersama Kapol Resta Banjermasin Wan seluruh intansi terkait telah melakukan rapat koordinasi Membahas ketentuan wanaturan yang akan diberlakukan selawas sebulan Ramadan Termasuk terkait pembatasan kegiatan warga di tengah status PPKM level 3 di Banjermasin Sesuai dengan Imendagri nomor 19 tahun 2022 Menurut Ibn Sina, dalam rapat bersama dibahas pula waktu tertentu bagi pelaku usaha yang boleh membuka usahanya Dengan kaya bioskop, rumah makan, warung makan, wan restoran Sedangkan tempat hiburan malam, biliat, wan tempat hiburan karaoke selawas bulan Ramadan Kada diperbolehkan beroperasi Pemerintah Kota bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk TNI Polri, Wan Satpol, PPJ, Ibn Sina Akan melakukan pengawasan selawas bulan Ramadan Demi terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi warga Kota Seribu Sungai melaksanakan ibadah puasa Sehingga pelaku usaha diminta taat dan menghormati aturan yang telah ditetapkan pemerintah kota Melalui surat edaran wali kota tersebut Jika didapati ada yang melanggar Maka petugas diminta bertindak tegas dengan memberikan surat peringatan Hingga sanksi penutupan wadah usahanya Saya kira sangat penting sekali terkait dengan surat edaran Kegiatan masyarakat di bulan suci Ramadhan pada level 3 PPKM Yang hari ini harus kita sesuaikan dengan imbedalis 19-2022 Jadi terkait dengan misalnya kayak pasar wadah Jadi silahkan buka bapak Tapi yang penting kan jangan sampai diperlukan Kemudian yang paling penting adalah terkait dengan ketertifan umum Soal larangan petasar Kemudian juga jam tayang TH yang dilarang Kita menyelesaikan dengan perta kita Yang kita menyelesaikan dengan perta itu Ini jam tayang bioskop yang diselesaikan Kemudian juga terkait dengan geliap Jika dilarang sebelumnya Kemudian hal-hal yang sifatnya Mengganggu Minta jika Selatan ibadah Berikut di Ramadhan Sebenarnya kita hindari Ibn Sina menambahkan Pemerintah kota memberikan izin kepada warga yang ingin Menggelar pasar wadah di setiap kelurahan secara swadaya Dengan syarat Kada menyebabkan kerumunan Sementara pemerintah kota di bulan Ramadhan 1443 Hijriah ini Kembali kada menggelar pasar wadah Sampai jumpa di video selanjutnya